Rapat Paripurna DPRD Kota Jambi tentang nota keuangan Kota Jambi dan anggaran belanja APBD Kota Jambi tahun anggaran 2023 dilaksanakan di Gedung DPRD Kota Jambi pada hari Sabtu 8 Oktober 2022. Sabtu 8 Oktober 2022 bertempat di Ruang Suarna Bumi DPRD Kota Jambi. Rapat Paripurna DPRD Kota Jambi tentang nota keuangan Kota Jambi dan anggaran belanja APBD Kota Jambi tahun anggaran 2023. Dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Jambi tersebut, dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Jambi Putra Absor Hasibuan dan para Wakil Ketua DPRD Kota Jambi serta para anggota DPRD Kota Jambi lainnya. Selain itu, turut hadir Wakil Wali Kota Jambi Maulana. Wakil Ketua 1 DPRD Kota Jambi, Ma Fauzi, menyampaikan bahwa saat pendapatan Kota Jambi mengalami penurunan sebesar Rp266 miliar, namun hal tersebut belum termasuk dana transfer dari pemerintah pusat untuk Kota Jambi. Dirinya berharap nantinya dengan masuknya anggaran dana dari pusat ini dapat membantu APBD Kota Jambi di tahun 2023. Kita ada penurunan Rp266 miliar, namun kita belum menarikkan dana transfer pusat itu sebesar apa di Kota Jambi. Kita mengacu cuma tahun lalu Rp712 miliar, nah mengacu itu biasanya ada peningkatan. Sebab kita lihat di APBN kemarin ada lebih kurang untuk transfer daerah itu Rp42 triliun naik. Nah, kemungkinan juga Kota Jambi akan menaikkan. Sementara itu, Wakil Wali Kota Jambi Maulana mengatakan bahwa saat ini memang Kota Jambi mengalami penurunan anggaran yang sebelumnya sebesar Rp1,7 triliun menjadi Rp1,4 triliun. Sementara dari aspek pajak, dirinya menyampaikan bahwa mengalami kenaikan pendapatan. Secara umum, posturan daerah kita di 2023 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya Rp1,7 triliun, jadi Rp1,4 triliun. Jadi, dari aspek penerimaan, PAD kita sebetulnya naik. Kami tidak dari pajak, retribusi daerah, kita mengalami peningkatan. Tapi yang mengalami penurunan keadaan dan transfer, jadi kita belum bisa mendapatkan gambaran mengenai diakan dan TID, dan alokasi khusus dan TID dari pemutu tersebut. Terima kasih telah menonton!